Pemilu sudah berlangsung, kita sudah mengetahui hasilnya walaupun KPU belum menetapkan secara resminya. Tapi paling tidak kita sudah bisa menggambarkan bahwasannya kondisi pemilu 2024 berjalan dengan baik. Untuk itu kita harus tetap menghormati bagaimana proses KPU terus merekap kemudian sampai nanti penetapan. Bagaimana hasil-hasil yang ditetapkan KPU benar-benar menghasilkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Banyak kita kemarin kan terpecah dengan pilihan kita masing-masing. Dengan kita hadirnya ke TPS untuk menentukan pilihan kita, siapa yang kita pilih itu sudah kita salurkan. Sekarang kita kembali kepada posisi di awal. Bagaimana kita merekatkan kembali segala perbedaan kita selama pemilu, kemudian bagaimana kita merangkul kembali bersama sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Perbedaan bukan menjadi sesuatu penghalang, tapi perbedaan adalah sesuatu yang harus disatukan. Jadi hasil pemilu yang sudah tergambarkan itu menunjukkan bahwasannya inilah hasil pilihan kita bersama. Kita harus menghormati, kita harus kawal, kita harus jaga sampai nanti penetapan oleh KPU secara resmi. Yang pastinya siapapun presidennya ketika dari kubu kita atau kubu orang lain itu harus kita junjung tinggi, harus kita apresiasi. Bahwasannya itulah hasil, hasil suara, hasil hak pilih dari seluruh masyarakat Indonesia. Dia adalah putra terbaik bangsa yang harus kita kemudian dokung, kemudian kita harus dorong agar menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi hasil pemilu ini sudah tergambarkan bagaimana kita harus tetap mendukung hasil dari pemilu ini agar presiden yang sudah terpilih secara resmi nantinya itu bisa sama-sama kita dukung bersama menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029. Hasil quick count ini ya menjadi debatable kita kan, yang kubu satu menyatakan bahwasannya quick count kami sekian, semua menunjukkan bahwasannya kami yang paling unggul. Tapi pada intinya adalah kita harus memastikan bahwasannya hasil quick count itu adalah sebagai gambaran. Gambaran besar bahwasannya ini adalah suara nantinya yang akan tidak jauh berbeda dari hasil penetapan KPU biasanya karena mereka menggunakan rumus-rumus atau menggunakan metode yang sampai margin errornya 0,05 bahkan 0,01 mungkin. Jadi ya itu sudah menggambarkan bahwasannya hasil quick count ini menggambarkan bahwasannya bisa jadi dia adalah presiden yang berdasarkan hasil suara terbanyak dari seluruh masyarakat Indonesia. Tapi yang harus kita pastikan adalah nanti ketika KPU menetapkan real countnya, hasil penetapan KPU RI itu yang menjadi panduan patokan bersama bahwasannya ketika ditetapkan A, B, atau C yang memperoleh suara ini dia adalah putra terbaik bangsa dan harus kita dukung bersama. Agar pemilu ini berjalan damai sampai nanti penetapan yang pastinya para pendukung harus menjaga menjaga yang namanya kondusivitas bersama. Kita mau paslon kita atau calon kita menang, maka dari itu kita harus sama-sama kawal ini. Jangan sampai nanti terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat. Nanti ketika ada terjadi gesekan atau sampai menimbulkan kerusuhan itu yang harus dihindarkan. Jadi para paslon harus, para pendukung paslon sekarang ayo kita sekarang saatnya adalah mengawal bersama. Jadi poinnya penting adalah mengawal bersama agar betul-betul suara yang memang real di lapangan itu dikawal sampai nanti penetapan 15 besar. Para pendukung mari sama-sama kita jaga bersama, kemudian kita bersama-sama ya menjaga kondusivitas dan keamanan pemilu, pasnya pemilu 2024. Pemilu 2024 sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik Alhamdulillah. Untuk itu kita harus memastikan ke depannya bahwasannya KPU menetapkan hasil pemilu 2024 dengan netralitas dan sesuai dengan data di lapangan. Jangan dijadikan sebagai ajang untuk menentukan atau memilih sesuatu pilihan yang tidak sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Untuk itu harapan saya selaku akademisi bagaimana kita tetap menjaga hasil pemilu ini dengan baik. Bagaimana kita menjaga keutuhan sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai peradaban dan etika dikedepankan dalam mewujudkan sebuah kesatuan dan persatuan bangsa untuk lebih baik.